Halo pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang penyakit apa yang paling banyak diderita oleh warga negara Indonesia Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, WHO Penyakit terbesar yang paling banyak diderita oleh Indonesia adalah penyakit PTM Penyakit tidak menular PTM adalah kelompok penyakit yang tidak menular Tetapi dapat disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor seperti genetika, gaya hidup, lingkungan, dan lain-lain Video kali ini kita akan membahas penyakit apa saja itu Tonton sampai habis karena di tengah video ini kita akan membahas bagaimana caranya atau cara-cara mencegah penyakit itu menjadi lebih meluas Stay tuned Beberapa PTM, penyakit tidak menular yang paling umum dialami oleh warga Indonesia Yang pertama, ranking pertama adalah penyakit kardiofaskular Seperti kita tahu, penyakit kardiofaskular adalah penyakit yang berhubungan dengan jantung, dengan peredaran darah Nah penyakit ini meliputi stroke dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan aliran darah ke jantung lainnya Dan ini adalah penyebab kematian yang paling tinggi di Indonesia Jadi penyakit kardiofaskular itu adalah penyakit yang tertinggi dialami oleh warga negara Indonesia Dan ini penyebab kematian yang utama Penyakit kedua yaitu kanker Seperti kita tahu, banyak kanker, banyak jenis kanker dan ini termasuk berbagai jenis kanker Jadi kanker adalah penyakit kedua tertinggi yang dialami oleh warga negara kita Termasuk jenis kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus dan berbagai banyak kanker Yang ketiga adalah penyakit pernafasan kronis Dalam hal ini ada PPOK Penyakit paru obstructive kronis Yang termasuk kategori dalam penyakit ini adalah penyakit asma, penyakit pernafasan dan tuberculosis Itu adalah ranking ketiganya Ranking keempat ini adalah diabetes Penyakit gula, kencing manis Ingat teman-teman, penyakit diabetes itu silent killer Silent killer maksudnya penyakit ini membunuh tapi tidak terasa Kita tidak merasakan gejalanya pada awalnya Ini harus kita antisipasi Penyakit ini adalah penyakit yang mempengaruhi cara tubuh menggunakan gula Jadi hati-hati terhadap penyakit ini diabetes Jangan terlalu makan yang terlalu banyak karbohidrat atau gula Selanjutnya adalah gangguan mental Gangguan kesehatan mental Mental disorder Dalam hal ini termasuk adalah depresi, kecemasan, dan skizofrenia Penyakit tidak menular atau PTM merupakan masalah kesehatan masyarakat Indonesia yang serius Penyakit ini berujung pada sebagian besar kematian dan cacat Ada beberapa faktor yang berkontribusi Pada tingginya angka penyakit tidak menular ini Berikut adalah faktor-faktor atau penyebab yang umum Dan ini meliputi pertumbuhan populasi Seperti kita tahu pertumbuhan populasi Indonesia itu sangat tinggi Penduduk Indonesia adalah termasuk yang tertinggi atau terbanyak di dunia Dan populasi ini akan terus bertambah di beberapa tahun mendatang Hal ini akan memberikan tekanan pada sistem perlewatan kesehatan negara Dan juga akan meningkatkan jumlah orang yang berisiko terkena PTM Terkena penyakit tidak menular ini Perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia semakin mengadopsi gaya hidup orang barat Yang meliputi konsumsi makanan olahan yang lebih banyak Gaya hidup yang lebih pasif dan merokok serta alkohol Perubahan ini berkontribusi pada peningkatan kasus PTM di negara ini Akses yang buruk ke perawatan kesehatan Itu yang pertama Dan selanjutnya adalah akses yang buruk ke perawatan kesehatan Banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan yang berkualitas Ini membuat sulit untuk mencegah dan mengubati PTM Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tingginya PTM di Indonesia ini Yang antara lain adalah Pendorong gaya hidup yang sehat Mengkonsumsi makanan sehat Menggunakan banyak herbal Menggunakan makanan-makanan yang alami Kemudian aktif secara fisik Dan tidak merokok Tidak alkohol Itu salah satu cara diantara Selanjutnya adalah meningkatkan akses ke perawatan kesehatan Masyarakat Indonesia didorong oleh negara Harusnya untuk lebih mengakses ke perawatan kesehatan Termasuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia punya akses perawatan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas Selanjutnya pemeriksaan untuk PTM ini dapat membantu mengidentifikasi orang-orang yang berisiko terkena PTM Sehingga mereka dapat menerima pengobatan dini Mengobati PTM Mengobati penyakit tidak menular adalah pengobatan yang efektif untuk beberapa jenis PTM Dan pengobatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan mencegah kematian dini Perang melawan PTM, perang melawan penyakit tidak menular ini adalah tugas yang cukup kompleks, cukup berat Tetapi sangat penting untuk dilakukan demi kesehatan masyarakat Indonesia Cara paling ampuh mengobati PTM yaitu dengan mengambil langkah-langkah untuk mendorong gaya hidup sehat Ingat ini, cara yang paling ampuh adalah mendorong masyarakat kita mengakses, menggunakan, mengaplikasi gaya hidup sehat Kemudian meningkatkan akses ke perawatan kesehatan dan melakukan pemeriksaan PTM Kalau cara-cara ini dilakukan dengan lebih baik Indonesia dapat membuat kemajuan signifikan dan mengurangi beban penyakit ini di masa mendatang Salam Indonesia, salam sehat sejahtera warga Nusantara Terima kasih sudah menonton Terima kasih subscribe, like dan share-nya Dukungan Anda sangat kami apresiasi Terima kasih sudah menonton